Inilah breaking news NBC Indonesia terkait dengan indeks harga saham gabungan yang terkoreksi 2%. Pelemahan ini tak lain karena menyebarnya virus corona dan juga tak hanya di Indonesia tapi juga hampir di seluruh dunia. Hal tersebut juga mengikuti net sale asing sebesar 3,85 triliun rupiah. Kita lihat koreksi IHSG juga sekarang sudah mencapai titik 2%, bahkan sudah berada di level 5.572. Beberapa analis mengatakan kalau pelemahan ini terjadi di 5.520 atau menyentuh level 5.520, maka secara tidak mungkin juga akan bisa menyentuh level 5.200. IHSG akan menguji level supportnya di 5.500, seperti apa nantinya pergerakan IHSG? Apakah masih terjerembab di zona merah? Kita lihat juga beberapa tentunya secara year-to-date bagaimana pergerakan IHSG. Secara year-to-date pergerakan IHSG sudah terkoreksi 14,59%. Ini dia secara year-on-year, kalau kita lihat Februari 2019 sampai Februari 2020, koreksinya sangat dalam 14,59%. Dan sekarang di level 5.569. Seperti apa sebenarnya posisi support yang harus diuji oleh IHSG? Karena kalau kita melihat tentunya secara bulanan kita lihat bagaimana pergerakan IHSG. Pergerakan IHSG secara bulanan juga koreksinya sudah 9,12% Januari 2020 sampai ke Februari 2020, levelnya 5.570. Itu menandakan bahwa banyaknya investor ataupun para investor juga masih khawatir terhadap juga bagaimana penyebaran wabah virus corona. Secara year-to-date pergerakan IHSG seperti apa koreksinya? 11,52% secara year-to-date koreksi untuk IHSG Desember 2019 sampai Februari 2020, levelnya 5.570 saat ini. IHSG masih menguji level supportnya di 5.500 tentunya kita akan lihat bagaimana pergerakan IHSG. Seiring sejalan dengan pergerakan IHSG bagaimana pergerakan rupiah? Rupiah juga mengelemah terhadap dolar Amerika Serikat 0,32% dimenuju ke 14.000. Bahkan sekarang 13.970 rupiah akan menguji level supportnya di 13.900. Apakah rupiah masih akan tetap berada di 13.000-an atau malah justru merangsek ke 14.000? Demikian Breaking News CNBC Indonesia. Kami akan mengupdate terus bagaimana pergerakan IHSG ke depannya. Terima kasih.